Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Gus Jamil ada pertanyaan dari Instagram Mawa Noviana Gus cara membahagiakan orang tua peripun Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan dari Siapa tadi Mawar Nufiana Ini tak tahu mbak apa Mbak Yu apa Bu apa Cara membahagiakan orang tua Kayaknya ini anak muda yang tanya Cara membahagiakan orang tua peripun Ini orang tua masih hidup atau sudah wafat Kalau orang tua sudah wafat Kita adalah menduakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada ceritanya sahabat itu Ada enggak cara berbakti Kepada kedua orang manusia yang meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keduanya itu termasuk berbakti berarti membahagia menyenangkan, kirim doa jadi mendoakan yang kedua melanjutkan apa yang menjadi cita-cita orang tua, wasiatnya yang ketiga menyambung orang yang dulu disambung orang tua, jadi yang baik sama orang tua kita, kita juga baik sama mereka, itu adalah termasuk bagian dari membahagiakan orang tua jadi insyaallah kalau kita kirim doa menyenangi orang yang disenangi orang tua pasti di makbarah, di kuburan insyaallah orang tua juga bahagia jadi tahu kalau anak cucunya atau anak-anaknya malam jumat kirim doanya, yang di kuburan ikut merasa senang ikut merasa senang, karena didoakan mungkin kalau yang ditinggal maafat ini kok awut-awutan, rebutan, rebutan nangis, saya kira di kuburan maka kalau ingin bagian orang tua sudah meninggal kirim doa sotakoi jangan gegir terus orang yang baik sama orang tua kita perbaiki dia Nah kalau orang tua ini Masih hidup Tidak jauh beda Kita yang baik Sama orang tua Berlul waliden Berbakti itu orang tua sudah bagi Kita jadi orang baik Sudah bagi Walaupun kita gak pernah ngasihku uang Kita anaknya juara Semua orang tua Maka cara bagian orang tua Yang penting kita Menjadi anak yang baik Baik kepada Baik kepada orang tua Baik kepada masyarakat Itu orang tua sudah bahagia Ada Anaknya ditempel di kalender Itu anak saya Acara wisuda Tpq Padal baru wisuda Tpq Lulus disama Tidak senang Jadi lakukan yang terbaik Untuk anda orang tua sudah senang Apalagi yang terbaik Untuk orang tua kita taati Orang tua itu kalau gak pernah dipanta Ditaati lah bahagianya Anakku nurut sekali Senang yang terbiasa orang tua Apalagi sampai Memberi Memberi rezeki Kebanggaan orang tua Aku kerja Loman sekali Nah itulah cara bagian orang tua Anda Menjadi Anak yang baik Itu orang tua sudah Jangan membantah Sama orang tua Kalau gak cocok Insya Allah Saya istighore Saya fikirkan Itu paling bagus Saya kira itu Untuk pertanyaan pertama Okay